Timnas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan saat melawan sang juara bertahan Vietnam pada semifinal sepak bolasi Games 2023 Kamboja. Berhasil lolos ke final, Timnas Indonesia harus menghadapi tim kuat lainnya yakni Thailand. Menjelan bentrokan itu, Indra Shafri selaku pelatih Timnas Indonesia U22 memastikan timnya siap bersua dengan Thailand. Marcelino Ferdinand CS lolos ke final setelah mengalahkan juara bertahan Vietnam dengan skor 3-2 meski harus bermain dengan 10 orang saja. Sedangkan Thailand lolos ke final setelah menumbangkan Myanmar dengan skor 3-0. Harapan meraih medali emas memang sudah dijanakan karena Indonesia sudah cukup lama tidak bisa meraih medali emas sepak bola di kejuaraan dua tahunan tersebut. Terakhir, Timnas Garuda Muda meraih medali emas adalah di SEA Games 1991 Manila. Saat ini momen untuk meraihnya kembali di depan mata. Apalagi Indonesia datang dengan 20 pemain terbaik meski bakal kehilangan pertama arhan yang terkena kartu merah pada laga ketat melawan Vietnam di semifinal kemarin. Rajikan Indra Syafri memang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 pada semifinal SEA Games tahun ini. Bermain di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Garuda Muda sempat dua kali memimpin via gol komang teguh di menit ke-9 dan Muhammad Ferrari di menit ke-53. Keunggulan pasukan merah putih ternoda akibat dua gol lawan lewat Nguyen Fantung dan bunuh diri dari Bagas Kava. Meski begitu, Indonesia tetap bisa memenangkan pertandingan lewat gol Muhammad Taufani Muslihuddin pada menit ke-90 plus 6. Kemenangan itu menyisaikan lubang menganga di skuad Garuda Muda. Pertandingan Timnas Indonesia U22 versus Thailand di final SEA Games 2023 akan digelar di Stadion Olimpik Phnom Penh. Sesuai jadwal akan berlangsung pada Selasa 16 Mei 2023 nanti pukul 19.30. Diharapkan Tim Asuhan Indra Syafri dapat meraih kemenangan dan membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Pertama tentu kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan yang saya pikir ini pertandingan yang sangat retak. Dari menit pertama sampai menit terakhir dan kami sempat bermain dengan 10 orang. Dan Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan yang pertama. Yang kedua, saya memberi apresiasi kepada pelatih Vietnam, Willi B. Staudzer. Yang saya pikir ada perbedaan cara bermain yang ditampilkan oleh Tim Vietnam sekarang yang jauh lebih smooth dan tidak ada hal-hal yang bisa pikir apa yang sebelumnya terjadi. Alhamdulillah kita diberikan kemenangan ini dan saya bersyukur kepada Kucidra dan staf-staf pelatih sudah memberikan saya kepercayaan di Tim Nasional SEA Games tahun ini. Dan untuk pertandingan ke final kami akan lebih siap lagi. Terima kasih. Terima kasih.